Keempat pemain asing dari Persebaya Surabaya mengalami nasib yang cukup berbeda di gelaran Liga 1-22-22 menuju 2023 mendatang. Pasalnya, dua pemain Persebaya Surabaya yakni Shoyamamoto serta Zivalente resmi mendapatkan perpanjangan kontrak di Persebaya Surabaya. Shoyamamoto sendiri menjadi satu-satunya pemain Persebaya Surabaya yang didatangkan di putaran pertama Liga 1-22-22 yang mendapatkan perpanjangan kontrak. Selain Shoyamamoto, sosok Zivalente yang didatangkan pada putaran kedua Liga 1-22 lalu, kini bakal terikat kontrak di Baju Ijo hingga 2025 mendatang. Nasib berbeda justru dialami sosok Paulo Victor dan Leo Lely sejelang berakhirnya Liga 1-22. Pasalnya, kedua pemain asal Brazil tersebut kini santer dikabarkan bakal hengkan dari Baju Ijo. Dan baru-baru ini, Paulo Victor sendiri dikaitkan dan kembali ke PSI Semarang setelah di putaran kedua Liga 1-22 yang lalu, striker asal Brazil tersebut gagal didatangkan oleh Laskar Maisa Jenar. Menarik untuk dinantikan bagaimana kepastian nasib dari Paulo Victor dan Leo Lely sejelang berakhirnya Liga 1-22-2023 ini. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!